Halo, ketemu lagi di vlog Morris Is PT. Pelni mendapat penugasan tol laut dari pemerintah sejak tahun 2015 dan pada tahun 2021 ini PT. Pelni mendapatkan 9 trayek penugasan seperti ini trayek penugasannya Penugasan tol laut menurut definisinya adalah pelayaran angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terual dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan dan menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran PT. Pelni telah memiliki persyaratan dalam penilaian armada yang telah ditetapkan dan di video kali ini kita akan melihat salah satu trayek kapal tol laut dengan kapal KM Logistik Nusantara III proses bongkar muat di KM Logistik Nusantara III di pelabuhan Jailolo Provinsi Maluku Utara KM Logistik Nusantara III merupakan trayek tol laut T15 yang ditetapkan oleh pemerintah secara nasional di perjanjian tahun 2021 Secara keseluruhan penugasan subsidi tol laut diberikan oleh pemerintah sebanyak 26 trayek kepada seluruh operator pelayaran di Indonesia dan PT. Penli mendapatkan 9 trayek 17 trayek lagi diserahkan kepada operator pelayaran lainnya KM Logistik Nusantara III memiliki trayek dari Tanjung Perak, Makassar, Jailolo, Morotai, dan kembali ke Tanjung Perak Pelabuhan Pangkal berada di Tanjung Perak, Surabaya Berikut ini kondisi bongkar muat di pelabuhan Jailolo, Maluku Utara Berikut ini kondisi bongkar muat di pelabuhan Jailolo, Maluku Utara Jarak mil dari Tanjung Perak ke Makassar diperkirakan sekitar 437 mil Lalu Makassar ke Jailolo sekitar 775 mil Jailolo ke Morotai sekitar 139 mil Dan dari Morotai ke Tanjung Perak sekitar 1.256 mil Jadi jumlah waktu perlayar KM Logistik Nusantara III dalam satu voik sebanyak 25 hari Dan dari Morotai ke Jailolo, Maluku Utara Jailolo, Maluku Utara sejari selamat menikmati 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 selamat menikmati